Banjir yang mengenangi stasiun Tawang Semarang pada Kamis 14 Maret. Saat ini, Jumat 15 Maret telah surut. Sejumlah lokasi yang kemarin sempat tergenang, kini telah bebas dari air. Surutnya banjir di stasiun Tawang, seiring dengan berhentinya hujan deras di kota Semarang. Tak hanya itu, upaya pihak PT KAI Daubempat Semarang dalam melakukan penyedotan air menggunakan 14 pompa portable dengan kemampuan sedot antara 100 hingga 500 liter air per menit membuahkan hasil. Dengan demikian, mulai Jumat pagi, pelayanan di stasiun Tawang Semarang untuk naik dan turun penumpang kembali beroperasi. Setelah sebelumnya, pelayanan dialihkan ke stasiun Poncol karena imbas banjir. Meski banjir di stasiun Tawang Semarang telah surut, pelayanan keberangkatan kereta hanya dilakukan untuk jurusan dari Semarang ke arah barat seperti Jakarta atau sebaliknya. Namun, untuk perjalanan ke arah timur seperti ke arah Surabaya masih terputus karena masih ada gendangan air di pelintasan kereta. Sementara, untuk perjalanan kereta yang melintasi calur Semarang hingga saat ini masih dialihkan ke calur selatan. Untuk stasiun Tawang sendiri sudah normal ya, sudah normal. Tentu untuk perjalanan kereta api dari Semarang-Tawang ke arah barat ya, ke arah Cirebon, Jakarta, ataupun Bandung. Sedangkan yang ke arah timur, kereta apinya masih fatal karena masih ada gendangan air atau banjir antara petak jalan stasiun Semarang-Tawang dengan stasiun Alas Tua. Banjir di stasiun Tawang terjadi pada Kamis 14 Maret 2024. Banjir akibat hujan ras di Kota Semarang terjadi sejak Rabu 13 Maret hingga Kamis pagi. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.